Waktus Mahfud itu berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau mengumpulkan seorang harus pandang prioritas itu. Cawras nomor 23 Mahfud MD menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas parlemen. Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4% harus direvisi dan baru berlaku pada pemilu 2029. Menurut Mahfud, putusan MK itu bukan berarti ambang batas parlemen menjadi 0%. Pernyataan itu disampaikan Mahfud di Jakarta pada Jumat 1 Maret. Mahfud juga menilai untuk bisa masuk ke parlemen tetap harus ada syarat yang ditetapkan, sehingga tidak sembarangan partai bisa masuk ke parlemen. Hal itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau mengumpulkan seorang harus pandang prioritas itu. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden wakil peribadi. Kalau mau berlaku, pemerintah yang akan datang seharusnya. Dan itu sudah disuarakan. Tapi waktu itu tentanya ya begitu memutuskannya. Meskipun itu sebenarnya yang substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyutujui kepala daerah. Jadi calon presiden. Meskipun itu hanya tiga hakim. Yang empat menolak. Yang dua hanya menyutujui asal gubernur. Sudah pengalaman di gubernur. Ini yang hanya setujuh menurut digabungkan ke yang tiga ini. Sehingga lima pandang-pandang. Itu kan kesalahan. Dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah. Yaitu ketua MTN-nya. Yang mengarahkan ke arah ini. Mbak Anwarusmat sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah. Dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam bukti. Itu akan membuat institusi. Tuh. Tuh. Kalau misalnya tambang batas itu sudah harus diperlakukan sepuluh tahun 2019. Artinya bisa dilakukan sepuluh tahun 2019. Tidak. Sebelum pemerintah 2019. Artinya nanti pemerintah 2019 itu diubah dulu. Kan pemerintah undang-undang ini. Kan pemerintah undang-undang dulu. Tidak. Diubah dulu nanti berapa. Kan itu belum tentu berarti nol juga. Tapi dia menghapus. Lalu apa syaratnya. Kan mesti ada syarat-syarat lain. Tidak sempurna ke partai baru. Lalu bisa masuk ke Pak Kemen. Atau masuk ke Parlemen. Yang belum masuk ke Parlemen. Kalau belum jatuh tidak boleh berikut dalam menjalankan. Kalau Presiden. Jadi nanti harus jatuh. Tidak bisa berlaku. Tidak pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga. Berlaku sebelum 2020. Tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah. Sudah dapat 1 persen, 2 persen itu nanti bisa masuk sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.